Intro Teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertenangkan nama saya Salman Afarizi Saya adalah mahasiswa dari Universitas Sriwijaya Jurusan BGSD semester 4 kelas Jidralayan Nah ya teman-teman disini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi Tentang persatuan dan kesatuan antar manusia Antar manusia dengan menggunakan media carta yang telah saya buat Nah disini saya mengambil materi pelajaran dari kelas 6 SD Semester 1, tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan Dan juga tema 1 tentang hubungan dalam perbedaan pembelajaran ke-2 Nah ada pun teman-teman disini KD dari pembelajaran yang telah saya ambil Yang pertama KD-nya 3.4 tentang menelaah persatuan dan kesatuan Terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara berserta dampaknya Kemudian 4.4 menyebutkan hasil telaah persatuan dan kesatuan Terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara berserta dampaknya Dan juga teman-teman ada pun tujuan pembelajaran pada pelajaran kali ini Yang pertama setelah mengamati gambar tentang persatuan dalam perbedaan Siswa mampu menyukurkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan berat Kemudian yang kedua setelah berdiskusi Siswa mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup hukum dalam kehidupan sehari-hari Dan manfaatnya sebagai semangat kesatuan teman-teman Oke langsung saja teman-teman Disini materi yang saya ambil adalah tentang persatuan dan kesatuan antar manusia Nah disini di media yang telah saya buat Disini saya membanding tiga keadaan Yang pertama keadaan di lingkungan masyarakat Kedua lingkungan sekolah dan juga lingkungan keluarga Disini di gambar ini mereka menggambarkan suatu kehidupan yang sangat hangat, sangat hukum Nah disini mereka apa? Di dalam persatuan dan kesatuan Mereka menggunakan nilai-nilai dari persatuan dan kesatuan Nilai-nilai hidup hukum Yang pertama mereka bekerja sama Mereka saling tolong-menolong untuk di lingkungan masyarakat Mereka saling tolong-menolong untuk membersihkan lingkungan masyarakat Dan juga mereka mencintakan keharmonian Dan juga mereka mengerjakannya sangat gembira Nah jadi di gambar ini mereka menggambarkan suatu kehidupan yang harmoni Kita lihat bahwa para siswa membersihkan kelas secara bergotong-royong Nah ada yang membersihkan jendela Ada yang bergeras untuk membersihkan lepah tulis Asura meja dan juga punya pulantai Nah ini mereka menggambarkan kerjasama yang kuat Dan juga disini di lingkungan keluarga Disini kita lihat ada kakak, ada ibu dan adik Mereka bekerjasama untuk membersihkan lingkungan halaman Depan rumah dengan gembira Ada yang adiknya ini Mirambunga dan ibunya Nah disini mereka menggambarkan Persatuan dan persatuan hidup rukun antar manusia Dan juga disini teman-teman Bisa kita ketahui bahwa Ada beberapa manfaat dari hidup rukun Manfaat dari persatuan dan persatuan yang pertama Ini bisa yang namanya membuat kita untuk saling menolong Saling tolong menolong Kemudian memperluas pergaulan Memperluas pergaulan Kemudian menciptakan keharmonisan Dan juga menciptakan perdanaian Kemudian terciptanya komunikasi yang baik Oke kemudian menghindari pertikaian konflik Antara manusia Dan juga menciptakan ketenangan hidup dan juga kemakmuran Nah itulah teman-teman Manfaat dari hidup rukun Inilah Setelah ini Setelah mendengarkan penjelasan ini teman-teman Saya harap Siswa bisa menyebutkan Manfaat dari hidup rukun Melalui negara-negara yang benar-benar Dan juga saya harap Para siswa setelah ini berdiskusi Untuk berdiskusi tentang ini Tentang apa Tiga gambar ini Dan setelah berdiskusi Mampu menyebutkan atau memberikan contoh Tentang pengalaman hidup mereka Tentang kehidupan rukun Agar semangat kesatuannya Nah teman-teman sekian penjelasan dari materi Melalui media carta yang telah saya buat Apabila saya ada salah kata Saya mohon maaf Kepada Allah saya mohon maaf pun Saya Heri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton